Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara melakukan update Microsoft Office 2021 Langsung saja coba kita praktikan caranya Ada pun langkah singkatnya teman-teman bisa kita lihat disini Yang pertama pastikan koneksi internet Dalam keadaan hidup atau org Yang kedua pastikan Microsoft Office nya sudah login Atau tersend koneksi dengan akun Microsoft kita Contohnya seperti ini teman-teman Kita buka saja salah satu produk Microsoft Office Misalnya MSWood disini kami buka MSWood teman-teman Di bagian atas biasanya ada seperti ini Ini sudah login dengan akun Microsoft kami Jika belum nanti buat saja akun Microsoft nya Untuk cara membuat akun Microsoft sudah kami sampaikan Pada video kami di bawah ini kami cantumkan linknya Untuk masalah membuat akun Microsoft Nanti untuk login tinggal di sign in teman-teman Jika sudah punya apun nanti sign in saja seperti ini Tinggal klik next, next, next Sampai selesai Itu jika teman-teman belum mempunyai akun Microsoft Atau belum tersinkronisasi dengan akun Microsoft yang ada Jika sudah ada, tak sudah login dengan akun Microsoft nya Langsung melakukan update Janganlah untuk melakukan update sangat mudah teman-teman Buka salah satu MSWood piece Misalnya MSWood tadi Coba kita contohkan Kembali ke desktop One up Kita kembali ke desktop Terlebih dahulu Kita buka Misalnya MSWood Seperti ini Dibuka saja Jika sudah terganjuk buka seperti ini Pilih file teman-teman Pilih file Ini jika sudah terganjuk buka Namun jika belum terganjuk buka Kita ulangi Langsung saja pilih account Ini jika sudah terganjuk buka file nya Kembali ke file Ke file Mohon maaf Bahasa Inggris file Pilih account Sama saja teman-teman Intinya pilih account ini Oke Maka akan muncul seperti ini Pilih update option teman-teman Ini update option Tinggal klik update now Artinya update sekarang Tinggal di klik Biasanya jika baru akan mencik Pembaharuan Ini karena kami sudah melakukan update Tadi kami stop Tinggal kami lanjutkan saja teman-teman Intinya nanti akan terupdate Seperti ini Kan terus melakukan update Jika Microsoft Office nya Terkoneksi teman-teman Seperti ini Lancer akan melakukan update Ditunggu nanti sampai selesai Lakukan update teman-teman Jadi nanti teman-teman Tunggu saja sampai selesai Biasanya merekkan waktu yang agak lama Tergantung juga dengan Kecepatan jangan internet Yang kita punya Intinya ditunggu sampai selesai Jika sudah selesai Biasanya tampilannya seperti ini Update when installed Your office update have been installed You can use your office Aplikasi now Ini sudah selesai teman-teman Tinggal di klik close Oke ini saja Dari yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan terkurangannya Semoga ada manfaatnya Alhamdulillah Taufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton